Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur Kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Karena nikmat dan rahmatnya kita dapat berkumpul disini Walaupun dalam keadaan via online Salawat serta salam Tidak lupa kita haturkan kepada Nabi Allah Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam Semoga kelak di yaumil akhir nanti Kita mendapatkan syafaatnya Amin ya robbal alamin Kali ini izinkan saya Elisha Majida Atayla Safira Dari SMP Muhammadiyah II Yogyakarta Untuk menyampaikan sedikit pidato Dengan tema Optimis menghadapi COVID-19 Hadirin walhadirat rahimakumullah Tanpa terasa sudah 2 tahun COVID-19 ini melanda dunia Berapa banyak orang yang meninggal karena terpapar virus corona Berapa banyak orang juga yang susah mendapat pekerjaan Karena ruang gerak yang mencari nafkah dibatasi Dan pandemi COVID-19 ini menjadi pandemi yang terluas dalam sejarah umat manusia Allah SWT telah berfirman di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 155 yang berbunyi A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Yang artinya Sesungguhnya kami pasti memberikan ujian kepada kalian Berupa sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta dan jiwa serta buah-buahan Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar Ada satu hal yang mana menjadikan kita harus optimis dalam menghadapi COVID-19 ini Apa itu? Yang pertama adalah ingat bahwa semua ini datangnya dari Allah SWT Dialah Allah yang maha penyayang Yang mana kasih sayangnya melebihi kasih sayang dari seorang ibu terhadap anaknya Jadi wajar saja jika kita merasa marah, sedih, kecewa Karena pandemi COVID ini benar-benar merubah segalanya secara drastis Seperti misal kita tidak bisa keluar tanpa menggunakan masker Kita tidak bisa bersilaturahim dengan bebas Tapi percayalah bahwa semua ini pasti ada hikmahnya Karena Allah tidak pernah memberikan suatu ujian tanpa ada kebaikan di dalamnya Tidak lupa kita juga harus selalu bersabar dan berhusnuzon kepada Allah SWT Sebagaimana yang Allah telah firmankan di dalam Quran Surat Atur ayat 48 Yang memiliki arti Dan bersabarlah kamu dalam menunggu ketetapan Tuhanmu Maka sesungguhnya kamu berada dalam penglihatan kami Dan bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu ketika kamu bangun dan berdiri Dewan juri yang saya hormati Sekiranya dari saya mohon maaf apabila ada kesalahan Jangan lupa dimaafkan Wabilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh